Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi mengucurkan dana segar sebanyak Rp157.500.000 untuk menggerakkan 11 program mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dana tersebut diberikan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu aturan, taat aturan kreatif inovatif dan objektif serta kooperatif dalam pembangunan keragaman intelektual dengan program kreativitas mahasiswa atau PKM tahun 2020. Selain itu ada juga program Holistik Bina Desa atau PHBD yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan atau badan eksekutif mahasiswa serta program kewirausahaan tahun 2020. Dalam hal ini memiliki 4 kegiatan ugulan yaitu Box Shop Kewirausahaan dan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia atau KBMI. Diungkapkan oleh Kepala Biro Kemahasiswaan Promosi dan PMB Universitas Muhammadiyah Purworejo Insinyur Didi Widiantono MAGR bahwa hal ini merupakan tantangan baru bagi mahasiswa jika sebelumnya kegiatan dilakukan bisa bertatap muka langsung dengan mudah saat ini harus dengan menggunakan protokol kesehatan. Kami akan melakukan sesaran dari pembedikut itu sejauhnya dengan daring. Kemudian mereka yang teman-teman ini sudah difasifikasi untuk paket daringnya menggunakan zoom. Nah strateginya nanti sebagian akan berada di kampus secara setting, nanti sebagian akan mandu di lapangan. Karena memang meskipun tantangannya banyak, apalagi ada COVID-19, tapi saat ini KBMI pun memberikan banyak flaskas kemudahan, dan lain-lain terakhir baru ini-baru ini saja itu akan ada penjampingan langsung dari pusat. Artinya apakah itu dari perpulangan tinggi negeri yang punya banyak lolos beneran maupun tidak itu bekalnya sama. Bekalnya sama selain dari internal perpulangan tinggi juga langsung diperoleh bekal dari KBMI. Sementara itu, Wakil Rektor Tiga Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr. Budi Setiawan MSI, menyampaikan bahwa apa yang diterima oleh mahasiswa itu adalah sebuah mandat untuk dikembangkan. Pihaknya berharap selain bermanfaat untuk masyarakat, program-program tersebut juga dapat menjadi sarana untuk memberi sumbangsih kepada kampus sebagai ruang promosi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Program kami di keajang kompetisi bisnis mahasiswa ini kami memiliki produk itu sebuah minuman yang berbuahan dasar jahe. Jadi, kita tahu di sini kan masih musim pandemi COVID-19. Nah, kita ingin meningkatkan imun masyarakat untuk meminum jahe agar mereka itu tidak mudah terserang penyakit. Apalagi kalau misalnya pandemi itu kan mesti flu. Flu kan biasanya kan orang kalau misalnya flu, oh berarti itu... Caranya seperti apa, Pak? Yang agar menarik, Pak? Kalau kebanyakan minuman jahe itu kan langsung diseduh atau dalam bentuk bubuk. Nah, kami menghadirkan minuman itu dalam bentuk botol. Jadi, mereka langsung bisa mengkonsumsi minuman itu. Dari Purworejo, Maistia Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!